Saya, Juwita. Masih inget, Kak? Katanya yang tobat pereman semua. Kok ada perempuan, Mas? Alhamdu! Alhamdu! Lila! Assalamualaikum. Waalaikumsalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Junta, itu siapa? Itu guru besar. Bang Apoi namanya. Terus, itu istrinya Bang Apoi. Murid-muridku, Alhamdulillah, guru besar kita sudah datang. Bang Apoi dan Bu Apoi. Tung, maaf ya. Salam kenal nih yang belum kenal nih ya. Gue juga senang pada kumpul di sini, pada semangat. Tung, jangan lagi manggil gue guru besar ya. Bukan hape-hape, Tung. Gue takut gue jadi besar kepala, jadi gede kepala, jadi sombong. Merasa paling benar, paling hebat. Sementara ada Allah yang luar biasa. Ya, di sisi lain, sorry juga nih. Dan ahlak gue masih jauh dari Al-Quran. Ibadah gue juga belum maksimal-maksimal amat. Ya, jangan lagi ya. Siap guru besar. Eh, siap Bang Apoi. Mbak Yanti, saya Juwita. Masih inget, Kak? Katanya yang tobat pereman semua. Kok ada perempuan, Mas? Kalau kata Apoi, marah boleh. Tapi Allah juga udah kasih penawarnya. Buat ngilangin, marah kita. Banyakin istighfar. Astagfirullah. Nah, kalau lu masih marah juga, berarti ada yang gak beres tuh amati lu. Masa sih, Mak? Gue beres gimana maksudnya? Lu bukan marah kali. Lu cuma salah ngegambarinnya aja. Eh, lu cuma, eh, apa ya? Kecewa ya, Mak? Nah, itu? Hah? Lu kecewa sama Dani? Ya kan? Oh, enggak lah. Masa kecewa? Ya udah iya. Gue maafin lo. Makasih ya. Dasar bocah lupa deh. Assalamualaikum, Fit. Waalaikumsalam. Ada apa, Mat? Digo lagi ke rumah lu. Digo? Tadi dia minta izin sama gua. Dia mau nengokin ekip. Waduh. Terus kenapa lu iain? Gue gak mau dia curiga, Fit. Iya, iya, iya. Benar-benar. Oke deh. Kalau gitu gue adepin dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Eh, Tom. Hah? Gua titip kios ya? Gua pulang, bentar. Hah? Tumpen amat lu jam segini pulang. Emang kayak nape. Rumah lu kecolongan. Aman, Tom. Gua cuma mau pulang. Bentar, ntar gua balik lagi. Iya, iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kok ngaji? Mesin nih goreng satu ya. Oh iya? Bentar ya? Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak Boim. Abang angkat Tommy. Ismen mau bulan madu. Aduh malu. Aduh malu. Steffordazim. Diki, Diki. Mbak Dina, lu kenapa? Digo ternyata ajak Diki bisnis kaos. Bisnis kaos? Ya berarti bisnis yang bener dong. Bener dari mana? Kalo misalnya dia pake modal dari uang haram koreng gimana? Pake duit dari uang haram koreng? Mbak, ini beneran? Ini gua ambil duit haram yang digantung di makmur. Harusnya gua gak bilang sama lo. Gue keceplosan. Tapi lu janji. Cuman bilang siapa-siapa. Ini jadi rahasia. Iya mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wani, kata mas Ismet Bu Ani sakit. Cuma masuk angin, Mak. Sekarang udah mendingan. Mak, boleh minta tolong buatin saya jeruk manis hangat, Mak. Bisa banget, Wani. Udah, ntar mau bikinin ya. Duduk aja dulu. Kasih ya, Mak. Hei, Mbak Ani, Mbak Ani. Oma saya sebut tuh, kasihan tuh. Masuk pengantin baru tidurnya di pos ronda. Hei. Hei. Pos ronda. Ismet itu di pos ronda. Hei. Aku udah dewe gak? Hei. Bapa? Ngapa sih? Pak yang bilang-bilang begitu sama Bu Ani. Hei. Jadi masalah. Jadi masalah nih. Romangat. Hei. Maaf. Saya pikir Ismet tidur di bangku. Tiba. Assalamualaikum kakeki. Waalaikumsalam. Oh iya kakeki. Ini beta ada bawa kakeki pun teman. Katanya dia mau tengok kakeki. Iya. Iya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oh iya kakek Bu. Kakek Bu harus berikan semangat juga buat kakeki. Biar dia cepat sembuh tuh. Insya Allah. Amin. Oh iya kakek Bu mau minum apa? Nanti tinggal beda bikin. Usah repot-repot. Kita kesini cuma mau ngejur kakeki kok. Kopi susu ada? Kakek Bu. Ya udah. Kalo begitu beta kebelakang dulu. Kalo ada beta bikin. Eh? Kalo gaada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ki. Lo pikir. Dengan lo ikut rahmat lo bakal aman. Engga kan? Malah lo ditusuk orang. Lo tau apa? Ini azab. Akibat lo mengkhianati gue. Mengkhianati orang yang mau tobat. Siapa yang tusuk lagi? Siapa yang tusuk lagi? Ah? Met? Tiga hari? Iya abang angkat Tommy. Papa Boim. Tapi kamu harus minta izin sama emak kamu dulu. Iya bapak Boim. Nanti Ismet izin sama emak. Abang angkat jangan ngiri ya. Eh? Apa ya? Sebarangan lo. Gue ga suka ngiri. Gue suka nyanganan. Ada-ada aja lo kalo ngomong. Eh asal lo tau ya. Lo dengerin baik-baik. Gue ini begini-begini. Ikut bahagia kalo lo bahagia. Alhamdulillah. Terima kasih ya abang angkat. Iya sama-sama. Berarti itu artinya abang angkat mau nyumbang rencana bulan madu Ismet sama Ayang Ani kan? Eh? Nyumbang? Maksud lo? Gue beliin tiket buat lo bulan madu? Iya. Eh enak banget lo yang bulan madu gue yang beliin tiket. Eh tapi bentar Met. Bentar bentar. Kemarin kalo ga salah supplier ada yang ngasih gue hadiah itu voucher gratis ke Amerika. Wih. Lu mau ke Amerika? Mau abang angkat. Bener mau? Mau. Tapi lo harus berangkatnya Amerika. Bukan ameng gue Ani. Eh mau. Gak mau ah. Ismet maunya sama Ayang Ani. Yaudah kalo ga mau mah. Abang angkat pelit. Oh enggak bang bang. Eh main pelat pelit pelat pelit aja. Lo lupa apa? Kemarin nikahan lo gue kasih kado. Apaan? Kado nya cuma piring plastik. Allahu akbar. Tuh Kak. Mulai mulai mulai. Sembarangan lo. Eh gue tuh beli tuh piring. Nyarinya susah. Gue nyarinya itu harus sesuai dengan karakter lo. Karakter lo kan ya dibilang gagak engga. Dibilang lemes engga. Makanya yang ngepas itu bahannya plastik. Belinya juga pake duit gue. Gak ada rasa bersyukurnya banget lo jadi orang lo. Ya maaf abang angkat Tommy. Udah mukanya lo gak usah sedih-sediin. Tenang aja. Gue pasti bantu. Beneran abang angkat Tommy mau bantin Ismet? Iya. Alhamdulillah. Gue bakal bantuin doain lo. Semoga berangkat dan pulang dengan selamat. Cuma doa doang. Eh sembarangan lo gak mau selamat lo. Astagfirullahaladzim. Ya ya. Amin. Amin. Nah gitu dong. Mbak Yanti. Ya ya. Saya seneng deh. Kalau ngeliatin Mbak Yanti sama Bang Apoi. Serah sih. Sama-sama Soleh. Dan Solehah. Amin. Insya Allah. Saya jadi pengen kayak Mbak Yanti. Punya suami Soleh kayak Bang Apoi. Hehehe. Amin. Saya doakan. Semoga Mbak Wita cepet dapet calonnya. Calonnya sih sudah ada Mbak. Tapi. Saya masih bingung. Bingung kenapa? Sebenernya. Saya sih sukanya sama Mbak Rohman. Tapi kalau Soleh. Saya sukanya kayak Bang Usat Untuk. Astagfirullahaladzim. Terima kasih. Kenapa Sofirullah Mbak? Ehm. Nyom sewu. Mas Untung. Bukannya sudah punya istri. Tapi Bang Usat gak pernah ngomong itu Mbak. Sekarang kita ngomong tentang Istidroja. Itu dari kata kalau di bahasa Arabnya nih. Daroja. Daroja itu berjalan bertatih, tertatih. Gua akan coba terangin Istidroja itu Bismillah. Berawal dari hadis Rasulullah. Iza ru'aytallaha yu'ntil abda minat dunia. Jika kamu melihat Allah memberikan kebaikan kepada seorang hamba, kebaikan dunia. Ala ma'asihi ma'ayuhibu. Dan itu, orang itu tetap bermaksiat. Senang dengan kemaksiatannya. Apakah terus lo? Innamal Fua Istidroja. Dan itulah yang dinamakan dengan Istidroja. Mungkin juga terjadi sama kita. Apa maksudnya dari hadis ini? Kagak sholat, tapi hidup nikmat-nikmat aja. Kagak puasa, tapi badan sehat-sehat aja kok. Kagak tutup aurat, relasi banyak bang. Kagak sodako, gak zakat. Tapi, rujuki gua berlipat. Awas. Semua kenikmatan itu dibarengi, Atau disandarkan, atau disamping-sampingkan maksiat dan kenikmatan itu. Hati-hati. Allah cepat atau lambat akan menurunkan azabnya. Inilah yang dinamakan dengan Istidroja. Gua akan pakai bahasa sekarang. Mau tau? Istidroja itu ada dipur. Gua beri, gua beri, gua beri. Anggap gitu. Allah bilang, ini saya kasih kamu kenikmatan. Tetapi kamu tidak melakukan apa yang saya perintahkan. Malah melakukan apa yang saya larang. Tunggu waktunya cepat atau lambat. Dalam satu detik saya balikan. Semua. Takutlah akan kebaikan Allah. Sementara di lain sisi kamu tetap bermaksiat. Dari keayakuna istidrojan. Itu akan menjadi istidrojan. Kata Allah. Kami akan memberikan azab kepada mereka dari hal-hal yang kamu tidak ketahui. Ah ini istidroj. Ngerti artinya istidroj? Dalam cepat atau lambat akan turun azab Allah. Kalau tidak cepat-cepat bertobat. Kita tengah dipur. Ayo buruk. Yang masih zolim. Yang masih jahat sama orang. Yang masih melakukan hal-hal yang tidak baik. Yang suka masih menindas. Buru-buru tobat. Jangan kepedean hidup di dunia ini. Jangan kepedean. Ini baru di dunia. Tunggu nanti di akhiran. Ondeskrui. 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 Yang baru nih. Gue kagak denger nih. Kalau gue ngomong Ondeskrui. Jawab Ondeskrui. 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 Hmm. 197. Terima kasih.